Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dipersembahkan oleh Hari ini Yang mendukung Cahimin ini NO kultural atau NO struktural. Ngeliat Cahimin itu waktu itu kesel banget, bukan sama Prabowo, sama Gibran. Gus Dur menerima pengunduran diri Cahimin, tapi sekaligus kemudian PLT-nya saya tunjuk Cahimin. Itu gimana ceritanya, mana yang benar dia kira-kira. Ini demokrasi seperti apa yang akan generasi kami hadapi? Ya semua raja sama, tapi ada yang raja yang kebetulan baik hati, raja Bali sama saya. Yang nggak baik hati berarti raja mana, Gus Ibu? Saya nggak tahu. Gajah duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfit-nya. Karena kain sarung gajah duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara. Bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margaretha dalam program eksklusif Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah pemirsa, tamu kita pada malam hari ini sosok yang luar biasa. Nah, menghadirkan sosok spesial dan juga inspiratif, ia adalah seorang santri. Memiliki karir politik yang tidak diragukan lagi, menjadi aktivis, anggota dewan, hingga menteri pernah ia jalani. Bahkan kemarin pernah jadi calon wakil Presiden Republik Indonesia. Kata-katanya kadang mengandung kontroversi dan sesekali dibumbui komedi. Tak hanya menjadi politisi, ia juga sosok seorang ayah yang menjadi tempat ketiga putrinya bersandar. Siapakah dia? Ia adalah Muhaimin Iskandar. Mari kita jaga Republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Kita bergantung tangan yang paling muria untuk Muhaimin Iskandar, Gus Imin. Gus Imin, apa kabar? Selamat datang. Boleh? Salam rita, apa lagi dulu? Baik, gimana? Sudah lama tak jumpa Gus Imin, hanya bisa melihat di layar. Boleh berbincang dulu. Apa kabar Gus Imin? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai Q&A malam hari ini, boleh dong disebutkan kata-kata terkait demokrasi menurut Gus Imin itu apa? Apa saja? Demokrasi ternyata tidak bisa berjalan sendiri. Harus dipupuk dan dirawat agar demokrasi tetap selamat dan kuat. Wih, tepuk tangan teman-teman. Demokrasi dan politik ini penuh dinamika. Nah, kita mau tes ombak dulu dengan Gus Imin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab singkat tanpa harus berpikir ya Gus Imin. Naik Vespa atau sepeda? Vespa. Chelsea atau Persebaya? Persebaya. Perubahan atau keberlanjutan? Perubahan. DPR atau MK? MK dong. Maruf Amin atau Gibran? Nanti Gibran. Nanti Gibran. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Prabowo. Tepuk tangan untuk Gus Imin. Terima kasih. Silahkan duduk Gus. Sudah diawali dengan semangat tadi di video ya Gus Imin yang mengeluarkan tentang demokrasi yang memang harus benar-benar tidak boleh dikuasai oleh nafsu semata dan tadi sudah ada kata-kata inspirasi demokrasi harus kuat. Tapi saya nggak setuju sama demokrasi ini, Cak Imin. Kenapa? Karena itu kan di pupuk itu kan di atas kertas kenyataannya kan demokrasi itu menurut saya siapa boleh apa, si anu boleh anu asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Ini ada 9 box. Silahkan memilih nomor berapa. Di dalamnya ada tema-tema yang akan kita ulas tentang sosok Gus Imin. Yang pertama box nomor berapa? Ini ya. Boleh, kita lihat dulu. Kita buka box ya. Box nomor berapa Gus Imin untuk yang pertama? Nomor satu. Nomor satu. Ada spesial dengan nomor satu? Selalu. Selalu nomor satu. Baik. Kita akan bicara tentang Selepet Imin. Ini kita akan membahas tentang politik dan sepak terjang Gus Imin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat. Gus Imin terpilih menjadi kota umum PKB. Terima kasih. Walaupun di tengah dinamika dan kemarin sempat ada sempat di jegal dan digoyang-goyang. Kenapa sih Gus Imin? Ya, PKB ini kan semakin menarik ya. Semakin besar, semakin diminati. Ya tentu saja banyak yang ingin menguasai. Pengen menguasai. Begitu, Mbak Tejo. Yang mendukung Cik Imin ini NU kultural apa NU struktural? Karena beda. Gitu loh. Iya, iya, iya. Ya tentu NU ini besar ya. Saking besarnya itu ada yang berbasis kultural yaitu kiai-kiai yang bukan pengurus NU. Ada kiai-kiai yang memang pengurus NU. Nah, karena pemilu kemarin banyak struktur NU yang menggembosi PKB begitu. PBNU menggembosi PKB. Seolah-olah memang multi-partai yang ada di dalamnya. Sehingga kita betul-betul menggantungkan pada kultur, pada kiai-kiai yang non-struktur. Dan Alhamdulillah di tingkat kreisrut, baik kultur maupun struktur pengurus sih solid ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, Ta'elo, kalau kita tidak bertanya pada Bang Hensad yang mengamati dinamika politik khususnya PKB, bagaimana tanggapannya Bang Hensad? Kita mundur sebentar ya, Cak. Yes. Gus Dur itu tidak pernah memilih Muhammad Iskandar. Tapi ada cerita juga, Gus Dur lah yang memilih Muhammad Iskandar sebagai PLT ketua, pada saat Gus Imin didesak oleh orang-orang yang ada di sekitar PKB itu untuk mundur. Kalau tidak salah ceritanya, Gus mundur, Gus. Anda diminta oleh Gus Dur untuk mundur. Oke, tapi saya serahkan sendiri langsung ya pengunduran dirinya. Gus Dur menerima pengunduran diri Cak Imin, tapi sekaligus kemudian PLT-nya saya tunjuk Cak Imin. Itu gimana ceritanya? Mana yang benar kira-kira? Jadi tidak ada satupun ketua omong PKB yang tidak dipecat oleh Gus Dur. Nah, ketika dipecat itu melawan. Ketika melawan, hanya satu saya yang menang. Yang lain kalah. Kenapa saya menang? Karena saya tidak melawan. Saya ini oleh Gus Dur diuji. Setia enggak nih orang. Tiba-tiba Gus Dur mengadakan rapat pleno, saya hadir, saya enggak tahu apa-apa. Hari ini rapat pleno, keputusannya tunggal. Memberhentikan ketua omong, dan ketua omong saya ambil alih. Sudah saya diperhentikan. Semua tegang. Begitu tegang, mengira saya melakukan perlawanan. Karena anak buah saya lebih banyak di situ. Di anggota pleno itu. Tapi saya ambil mic, saya bilang, karena ini perintah Gus Dur, guru saya, orang tua saya, pemimpin tertinggi saya, kalau perintah mundur, ya saya mundur. Kaget semua. Ternyata enggak melawan. Begitu saya enggak melawan, ternyata Gus Dur malah akhirnya kaget. Tuh, ternyata informasi yang ke saya salah. Semua informasi ke saya menyatakan, Muhaimin ini mau melakukan makar, menghentikan ketua Dewan Suruh, dan seterusnya. Ternyata kok tidak terjadi. Nah, akhirnya warhasil, Gus Dur malah rapat sore-nya gitu, memutuskan, karena Muhaimin sudah diberhentikan, maka saya minta pelaksana tugas dari ketua umum adalah Muhaimin. Jadi ini aneh. Jadi saya diberhentikan, tapi diangkat menjadi PLT. Berarti ada sesuatu untuk PKB dan Muhaimin ya. Saya lulus, lulus kira-kira. Tapi yang menarik, Bung Hesat dan teman-teman, selain istimewa tadi, di mata Gus Dur dan juga PKB, sosok Muhaimin dan juga, mungkin PKB juga spesial, di mata sosok yang satu ini. Karena, iya kemarin sempat menyatakan bahwa, jangan sampai ini, PKB sudah masuk tapi pergi lagi. Coba kita lihat ya. Harapan sosok yang satu ini. Sama. PKS, ayo. Terima kasih. Bergabung. Iya kan? PKB, terima kasih. Bergabung. Jangan pergi lagi tapi. Gimana Gus Imin, menanggapi Pak Prabowo? Iya, dulu saya yang merintis pencapresan Pak Prabowo. Dengan satu catatan, kalau cawapresnya saya. Tapi begitu sampai di perjalanan, cawapresnya bukan saya, ya otomatis saya pamit. Terus, Pak Prabowo berharap, jangan pergi dong. Ya gimana, saya nggak akan bisa lanjut, kalau cawapresnya bukan saya. Karena ini perintah muktamar PKB di sebelumnya. Sehingga saya harus, Pak Prabowo khawatir, nanti saya tarik lagi. Itu kira-kira. Tapi insya Allah lah, ini sudah keputusan partai. Insya Allah PKB akan membersamai Pak Prabowo sampai sukses pemerintahan lima tahun yang akan datang. Baik, cukup tangan. Sher, silakan singkat saja, Sher. Justru, Gus Imin, PKB ini kan adalah partai yang identik sekali dengan penguasa. Dekat sekali, berkoalisi dengan pemerintah. Sehingga pada tahun 2024 kemarin, Pilpres memutuskan untuk berseberangan. Ini sebetulnya resiko apa yang Gus Imin hadapi? Dan sekiranya kemarin terpilih, Imin-Imin apa sebetulnya yang Gus Imin dapatkan? Boleh di-share nggak? Ya, PKB ini keluarga besar NU. NU itu terdiri dari raja-raja kecil. Masing-masing punya pengikut, masing-masing punya umat, masing-masing punya pesantren. Nah, karena itu tidak mudah mensolidkan barisan dalam satu kekuatan. Nah, karena itu kerawanan perpecahan itu selalu muncul di partai ini. Dan saya selalu bilang, jangan pernah bermimpi jadi ketua umum PKB kalau nggak kuat. Nah, dalam konteks itu, maka PKB nampaknya punya kultur di mana perjuangan ini tidak bisa dioposisi. begitu dioposisi, begitu dioposisi, maka terjadi kegoncangan. Nah, ini sehingga ketika kami berbeda dengan pemerintah, maka ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan keberbedaan itu. Padahal, demokrasi itu membebaskan siapapun yang berbeda. Kalau tadi, Cahimin ditanya, perubahan atau keberlanjutan? Masih menjawab perubahan. Bagaimana nanti Cahimin bisa mengawal perubahan kalau Cahimin nanti, bukan nanti ya, sekarang sudah bergabung ke Kim Plus. Dan ketika ngikut-ngikut ke Cahimin ke beberapa kota, saya melihat Cahimin itu waktu itu kesel banget, bukan sama Prabowo, sama Gibran. Dia tuh kesel banget. Masih ingat nggak pertanyaan dia soal SGIE? Dan dia tuh kayaknya sampai ke bawah mimpi nih soal SGIE. Oh, serius ya? Disini ke bawah mimpi? Oke. Dan dia selalu bilang, ini kayaknya Gibran bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan aneh dan bener. Jadi dia di jebak. Bagaimana nanti Cahimin bisa bekerja sama dengan orang yang pernah menjebak dia? Saya ingin tahu ini kiat-kiatnya Cahimin untuk mengatasi permasalahan mental kan sebenarnya ini. Terus yang kedua, kalau memang tetap di jalur perubahan, bagaimana perubahan ini bisa dikawal di mana Cahimin bergabung ke Kim Plus ini? Oke. Jangan dijawab dulu, kita akan jadi dulu sesaat lagi. Q&A akan kembali. Hampir mustahil ada oposisi. Habib itu kecil, tapi isinya otak semua. Pertanyaan saya, Cahimin itu kecil, isinya apa semua? dipersembahkan oleh kembali di Q&A. Karena saya pertanyaan, selalu ada jawaban. Nah, tadi sudah ada Semi yang bertanya kepada Gus Imin, silahkan untuk dijawab. Perjuangan perubahan itu kan setidaknya ada tiga. Yang pertama, merawat demokrasi. Yang kedua, kedaulatan rakyat atau persamaan di depan hukum. Keadilan. Yang ketiga, tentu kemamuran, kesejahteraan. Nah, perubahan ini harus terus diperjuangkan dan memang tentu saja banyak yang kecewa ketika saya bergabung di Koalisi Pemerintahan Baru ini. Bukan hanya orang lain, istri dan anak saya itu keras sekali. Supaya kita tidak tetap menjadi kritis di dalam jalur perubahan. Tapi, kita menyadari penuh bahwa partai ini tidak berjalan sendiri. Partai ini ada di dalam sistem. Makanya, akhirnya saya diskusi dengan Dewan Syuro, diskusi dengan para pakar PKB, juga para ahli. Bagaimana posisi PKB yang semula di jalur perubahan kemudian bergabung di pemerintahan. Satu kalimat yang saya pegang dari beliau-beliau dan mereka yang ahli ini adalah kesempatan PKB untuk memitigasi demokrasi dalam berbagai ancaman itu bisa melalui koalisi bersama pemerintah. Sementara jalan mitigasi di luar pemerintah itu masih banyak yang lain yang bisa melakukan. Karena itu perjuangan perubahan itu dalam konteks pemerintahan adalah apabila sudah mentok di dalam jalur demokrasi formal maka perjuangan di luar parlemen atau di luar jalur pemerintahan. Karena apa? Perjuangan demokrasi itu memang ada parlementer dan non-parlementer bagi Indonesia hari ini hampir mustahil ada oposisi mustahil perangkat hukum yang ada sama sekali tidak memberi ruang kenapa perangkat hukum itu bisa kemudian tidak cukup memberi ruang bagi demokrasi partai tidak mendapatkan tempat yang memadai di negara ini siapa yang harusnya memperkuat perangkat hukum itu jadi menurut saya anda jangan coba-coba jadi pengurus partai kalau gak tahan karena partai ini betul-betul tidak mendapatkan tempat hanya mendapatkan apa apa namanya ruang sebagian saja dari proses pemerintahan mungkin gini ya yang disebut gak ada ruang itu mungkin bisnisnya dimatikan kalau oposisi atau gak dapat jatah ini tambang atau apa atau mungkin sehingga padahal harus menghidupin partai misalnya sederhana undang-undang pembagian pimpinan DPR pembagian pimpinan komisi di pusat maupun di daerah begitu anda oposisi maka anda tidak akan mendapatkan nah artinya sebenarnya masalah tentang perangkat hukum dan hukum kita itu lemah dong bisa dibilang seperti itu dan reward dari rakyat gak ada buat oposisi gini kalau reward dari rakyat itu besar untuk oposisi harusnya PKS menang pemilu kemarin tapi kan enggak nah bicara soal rakyat oke mungkin tidak ada reward dari rakyat tapi kemarin kita melihat bersama-sama bahwa semangat rakyat untuk juga peduli dengan demokrasi kita juga besar dan salah satunya juga dilakukan dan disuarakan oleh Sang Putri Cak Imin sendiri kita akan lihat kita akan lihat kemarin sempat viral Gus Imin ini adalah yang kami capture dari Sang Putri ya menolak kebijakan-kebijakan jelek menolak kinerja DPR yang serampangan dan akar utamanya menolak monopoli kekuasaan yang mengobok-ngobok independensi partai politik melalui adu domba yang membabi buta lawan sampai ke akarnya nah ini adalah dari twitternya Mbak Rahma ya yang memang sempat viral nah ini bayangin anaknya jurnalis turun ke lapangan langsung kritik pemerintah bapaknya satu kubu di pemerintah sakit banget pasti sakit gak Gus Imin nah terus ini Mbak Rahma bilang iya tapi aku bisa memahami beban dan alasan kenapa ayahku harus melakukan apa yang ia lakukan aku masyarakat sipil biasa jadi turun adalah caraku melawan dan membantu ayahku dia juga tahu aku turun tepuk tangan dong buat generasi murga kita saya tahunya dia turun setelah baca kemudian tapi sebetulnya saya gak kaget karena sehari-hari dia hampir 24 jam kebukin saya setiap perbedaan di pemerintah dengan rakyat itu selalu keras bahkan sempat bilang saya tidak akan lagi mau berpolitik kalau begini caranya gak akan bantu lagi ayah tapi tiba-tiba dia muncul dengan ikut demo kemarin ikut demo untung gak pamit saya kalau pamit saya saya jadi sebar repot demo dan saya kira di keluarga kami dari dulu sih ada kebebasan masing-masing punya cara pandang pilihan-pilihan untuk mengambil sikap dan langkah-langkah justru Sherly mungkin sampaikan dulu bahwa Sherly berteman baik dengan Rara jadi ketika tadi Rara berani mengatakan kayak begitu dan ternyata ayahnya tahu maka justru pertanyaan Sherly ini demokrasi seperti apa yang akan generasi kami hadapi dalam 10 tahun ke depan ketika pragmatisme dan oportunis ini dipertontonkan ke kami Cak gimana menurut saya menurut saya memang kita sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja 30 tahun usia demokrasi dan reformasi kita seperti yang saya sampaikan butuh penyegaran pemupukan restart demokrasi misalnya sistem politik kita undang-undang partai politik kita kompetisi kita kompetisi kita kompetisi kita itu 5 tahun maksudnya kompetisi kita itu ke saat pemilu lah ini 5 tahun tiap hari saling cari kesalahan tiap hari saling memojokkan nah kita berhasil menyatukan pilkada dan pilpres tidak terlalu jauh agar 4 tahun berikutnya kita tidak dalam posisi kompetisi tapi di sisi yang lain memang kita harus akui indeks demokrasi kita turun percaya sama saya tidak akan pernah ada investasi besar masuk di republik ini ketika demokrasi cacat ketika hukum tidak tegak ketika proses demokrasi itu oligarki percaya saya gagal pembangunan kita ini pasti karena orang gak trust kepada Indonesia tapi mungkin saya nyembungin saya tadi kan saya lihat gimana generasi ke depan kalau ditontonin sama bapaknya sendiri bahkan Tara tadi pragmatisme masuk ke nggak tahu cacat Imin dengan Kim Plus ini sedang bersiasat atau sedang berstrategi aku nggak tahu pertanyaan saya adalah kalau keliru pakar keliru Molo Gijaya Suprana mengatakan Habibie itu kecil tapi isinya otak semua pertanyaan saya cacat Imin itu kecil isinya apa semua jadi ya memang memang sebagai partai politik jadi dari sini ke sini isinya cacat Imin apa saya mau nanya itu isinya isinya ruwet nggak apa tekat apa yang paling penting dijaga di sini adalah niat niat itu agar kita di NU itu ada kaedah apa yang tidak bisa kamu raih semuanya setidaknya jangan kamu tinggalkan semuanya buk tangan Gus Imin terima kasih kita akan lanjut dulu ke box selanjutnya pilih box nomor berapa Gus Imin lima lima kita buka box nomor lima data diri baik tepuk tangan untuk Gus Imin sosok yang berani dan kita kenal sosok yang keadaan itu ceplos-ceplos belak-belakan spontan dan bahkan kontroversi yang bikin kita baca dan mendengar itu justru deg-degan sendiri Gus Imin ya nah kemarin juga ada yang menarik juga dari statement Gus Imin mau mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Raja Bali ini kan kayaknya kita gak asing ya mendengar kata Raja yang kayaknya lagi ngetrend ini negara Indonesia ini kayaknya kok jadi kerajaan Republik atau gimana kenapa itu maksudnya Raja Bali temennya Raja Jawa itu gimana semua Raja sama tapi ada yang Raja yang kebetulan baik hati Raja Bali sama saya yang gak baik hati berarti Raja mana Gus Imin? saya gak tau ini kan boxnya ini tentang profil gini Ca Imin itu Gus Imin ini kalau pidato saya perhatikan ya makin panjang makin santai bawaannya nah justru keluar tuh jokes-jokesnya ala NU tuh bercandaan-bercandaannya menurut saya tuh wah ini nih aslinya Gus Imin nih aslinya Gus memang sedang bercanda serius sih sebetulnya karena kalau dilihat dari pidato-pidato tuh awal-awal serius tuh nanti ujung-ujung tuh bisa bercanda-bercanda terus bahkan marah kayak kemarin kan tiba-tiba panggocot tiba-tiba ternyata begitu tuh itu kan saya yakin gak ada tuh di teksnya tuh atau misalnya komentar wah ini gawat ini makin ngetop ini nah hal-hal kayak gitu yang menurut saya ini tuh Ca Imin tuh aslinya memang suka bercanda atau serius atau tergantung permintaan sutradara oke baik pertanyaannya sangat menarik dan pertanyaan kita semua namun jangan dijawab dulu karena setiap pertanyaan ada jawaban tapi sesaat lagi hanya di QNE kita jeda dulu ancaman begal terus adil maksudnya apa aku dikritik siapa aja tenang jangan dikritik Pak Jokowi dia tau gak bakal diwarisin PKB waktu itu makanya diambil gitu kan dipersembahkan oleh ya Guus Imin langsung saja menjawab pertanyaan Bang Hensa tentang keberanian dan dinamika dalam berpidato tadi dari yang serius joke sampai bisa marah itu seperti apa sebenarnya aslinya jadi kultur kami ini dari keluarga yang santai slow kultur kami kultur nadiin yang ibaratnya tidak pernah ada yang kaku semua menjadi mudah bahkan fikir kita pun fikir yang bukan fikir yang keras gitu ya nah tapi kultur kita sebetulnya dari gegeran ke gergeran karena itu fleksibilitas kultur kami ini menjadikan kita santai tetapi ketika sudah punya masing-masing punya prinsip ya itulah sikap itu harus diambil nah satu lagi ini teman-teman dan juga pemirsa selain tadi santai punya kultur yang punya prinsip bisa berantem ada satu rahasia kenapa Guus Imin ini begitu dicintai kita akan saksikan video yang satu ini apa yang bikin Ibu ngeliat kok Imin ini keren tuh dari mana waktu itu dia pake sweater sweaternya warna pink gitu ya cute banget jadi kan saya sama-sama PMI dia PMI dia senior saya gitu kan saya masih masih baru lah gitu ikut di PMI itu terus saya ketemu dia dia saya liat dia bicara wah bicaranya idealisme segala macem lah gitu ya keren banget nih orang manis lagi gitu Gus Imin gimana manis ya waktu itu orangnya gak tau saya kadang-kadang saya nih manis apa enggak gak tau manis dan romantis katanya ya Charlie silahkan Bu Ruskuni kan pernah hadir kesini dan waktu itu Charlie jadi salah satu panelisnya juga Gus dan melihat perjalanan atau kisah hidupnya Gus Imin ini kan tensinya selalu menegangkan ya Gus ya selalu kayaknya tuh gak selesai-selesai berantemnya sebetulnya nah pertanyaan saya ini adalah lebih menegangkan mana Gus situasi sekarang-sekarang yang memang ada dugaan dan ramah yang menyebutkan PKB ini mau diambil alih atau memenangkan hati Bu Rustini yang cantik keibuan jujur dan anak kiai besar juga kan ya Gus ya sehingga pasti banyak pesaing dong saat itu gimana Gus lebih menegangkan yang mana jujur memang hidup saya penuh ketegangan mulai dari mendekatin calon istri tegang wah sayangannya keras jadi ketua umum tegang politik apa dibegal di pinggir jurang jurang ini apa ancaman untuk dibegal terus terjadi ya itu takdir saya ya jadi soal mana yang lebih menantang saya kira sama-sama menantang merebut merebut hati istri sama merebut hati rakyat kepembinan itu memang sama-sama menegang tadi ada yang diucapkan Chai Min yang menarik ancaman begal terus ada maksudnya apa Gus ini loh Gus Imen ini kalau tiba-tiba nyepros itu suka aku pernah ngobrol sama Chai Min ini di bilitar gak tau Cak Sampian itu mau dikritik Pak Suriapalo mau dikritik Bu Mega tenang tenang aja dia jawabnya aku dikritik siapa aja tenang jangan dikritik Pak Jokowi itu setahunnya kalau takut setengah mati sama Pak Jokowi nah sekarang masih takut atau takutnya lebih turun apa apa masih takut ya sekalian jawab yang begal-begal jadi perencanaan begal PKB itu jauh sebelum memilu saat memilu setelah pemilu bahkan setelah kalah pilpres nah kemudian apakah takut menghadapi pembegal jangan pernah takut kepada pembegal karena kalau kita yakin insyaallah mereka juga akan ngeper pertanyaannya pembegalnya siapa apakah ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Tejo tadi ketakutannya Pak Jokowi masih disini apa makin turun saya gak ngomong pembegalnya gak ada hubungan sama Pak Jokowi ini pembegalnya itu nama-nama yang semua sudah tahu nah soal sama Presiden ya siapapun pasti takut Nah Gus Imin sebenarnya tekanan itu seperti apa sih yang dialami kan kalau kemarin waktu pemilu itu kan banyak sekali tekanan-tekanan kasus dikit-dikit kalau berseberangan panggil KPK kemudian jalur hukum dikulik-kulik lagi dosa-dosanya nah kalau Gus Imin ini bagaimana tekanan seperti apa yang paling berat dihadapi selama ini ya semua tekanan sudah saya alami yang paling penting tidak ada pengkhianatan di orang-orang dekat kita selagi tidak ada pengkhianatan di orang-orang dekat kita kalau orang agak jauh silahkan tapi orang dekat ini solid dan loyal sekenceng apapun model tantangannya bisa diatas Sami silahkan soal hianat-mengkhianati apa iya di dunia politik ini ada yang benar-benar loyal karena semua kepentingan satu itu dan kedua itu sebenarnya karena kultur partai di Indonesia ini yang besar terutama kecuali Golkar dan PKS semuanya masih partai keluarga masih kalau istilah saya itu partai toko kelontong diwariskan ke anak gitu ya jadi kayak PDIP kita tahu nanti siapa nextnya demokrat juga kan terjadi seperti itu nah ini mungkin PR buat PKB makanya saya bilang Caimin ini karena bukan anak ya kan dia tahu gak bakal diwariskan PKB waktu itu makanya diambil gitu kan tapi ini PR buat PKB gitu kan kedepannya gimana apakah nanti akan diwariskan ke anak juga atau ke keponakan karena kalau begitu kan berarti ya suaranya akan segitu-gitu aja jadi intinya itu kedepannya akan seperti apa apakah nanti akan diturunkan juga ke Mbak Rahma atau sebagainya atau akan menjadi partai kader ya kita harap menjadi partai kader ya kedepannya nah jangan lupa bahwa kita sering mengkritisi oligarki tapi oligarki itu kan tumbuh juga dari budaya-budaya seperti ini jadi dimanapun di dunia ini negara manapun dinasti itu di semua negara terjadi masalahnya bukan soal itu masalahnya adalah apabila dinasti itu dibangun dengan memanfaatkan jalan negara memanfaatkan fasilitas negara memanfaatkan punya publik untuk mewariskan dinasti itu masalahnya nah di PKB sendiri kita saya terutama sudah bertekad kita harus bangun sistem tapi yang paling penting dari sistem kepartian kita ini harusnya mau tidak mau harus dibingin semodern mungkin serasional mungkin memberi ruang kompetisi apa namanya kompetisi yang memudahkan orang memanfaatkan merit ya merit sistem ini harus terjadi tepuk tangan baik terima kasih Gus Imin baik itu tadi box terkait dengan data diri selanjutnya box nomor berapa kita akan buka untuk next box selanjutnya nomor favorit nomor berapa Gus Imin 9 nomor 9 kita buka box 9 garis lucu tepuk tangan dulu untuk box kali ini namun kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait dengan box garis lucu seusai jeda tetaplah bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban mau jadi ketua PBN lu gak harus Kak Imin setelah 20 Oktober lebih kuat dari Jokowi kalau menurut saya seberapa lu wah ini gak mungkin ini minus 1 kayak dipersembahkan oleh kembali di Q&A nah kali ini kita akan masuk ke box nomor 9 tadi adalah garis lucu ada beberapa foto untuk mengawali box kali ini Gus Imin silahkan memberikan nilai love meter nya seberapa cinta Gus Imin ke foto-foto di nanti akan di layar kami tampilkan 1 sampai 10 silahkan dinilai ya berapa nilainya kita tampilkan foto yang pertama love meter ya nah berapa seberapa lu 1 sampai 10 Gus Imin ini fluktu aktif ini ini 6 kenapa ada alasan 6 ya dia orang NU sama-sama orang NU tapi tapi kok gak tau kok musuhin saya oke baik foto yang kedua seberapa lu wah ini gak mungkin 6 minus 1 kenapa alasannya sedikit dia ini salah satu ketua di PKB tapi begitu saya nyalonin mau pasangan sama Pak Prabowo tiap hari hajar saya supaya Pak Prabowo gak ambil saya itu salah satu begel tadi kah gak ya baik 3 silahkan nah ini 1 sampai 10 nomor berapa memang orang baik lah 9 lah 9 bos baru alasannya dulu alasannya masuk cukup orang baik saja alasannya Gus Imin ya Pak Prabowo ini dulu saya koalisi sama beliau dengan harapan Prabowo Muhaimin kan saya juga melihat kesungguhan Pak Prabowo di dalam berjuang membuat partai dari nol putul cari duit susah dalam posisi susah bisa bertahan ya tapi tidak jodoh lah kemudian makanya kemudian ketemu lagi dalam koalisi tentu sesuatu yang baik Gus Imin tadi yang ditanya Yone kan seberapa cinta kan 9 tapi cinta gak pakai alasan kalau sudah alasan bukan cinta tapi kalkulasi gitu ya tapi gak apa-apa ada kalkulasi ayo Gus mulai selanjutnya gambar siapa lagi nah ini dia 1 sampai 10 adik saya ini ya 10 lah 10 alasannya dulu akhir-akhir ini baik sama saya kenapa tuh tapi sayang ya Gus ya sama beliau sayang dia juga bilang sayang sama saya kita lihat apakah Mbak Yeni Wahai juga sayang ke Gus Imin kita lihat nih ada pernyataannya nomor 1 Muhammad Iskandar nomor kedua Erik Thohir nomor ketiga Agus Harimurti kenapa Muhaimin deh saudara saya saya sayang dong sama dia ternyata bener loh ini tidak ada dalam skenario ternyata saling menyayangi ya Gus Imin ya emang kalau tanpa teks itu oke loh aku mungkin orang pertama tanya Cainin yang raptur rame-rame sama Gus Dur aku bilang itu acting Sandiwara aku gak percaya Cainin begitu sama Gus Dur betul gak betul jadi itu Sandiwara gak oh enggak Gus Dur aku bilang kan itu Cainin gak mungkin bentrok sama Gus Dur pasti itu cuman Sandiwara aja gak mungkin bentrok oh ya wah susah dinilai ya karena memang dinamikanya begitu dramatis ya sejauh mana sih sebesar apa peran Gus Dur bagi sosok Cainin dalam pertumbuhan kehidupan ataupun karir politik geger dinamika bentrok ketika itu ya cuman hanya tujuan Gus Dur mungkin mendewasakan kita-kita supaya kita mandiri beliau sampaikan langsung ke saya saya tidak ingin PKB bergantung pada siapapun termasuk saya dia bilang semua orang yang dicintai Gus Dur dia yang pernah dipecat begitu lalu selain Gus Dur siapa sosok yang paling berperan dalam hidup Gus Imin dalam susah maupun senang sampai titik ini keluarga atau siapa saja boleh ya pasti ibu saya ibu saya ibu saya ini ibaratnya selalu memberi inspirasi dan motivasi apa pesan beliau untuk Gus ini ya kemarin misalnya saya ketika mau diturunkan dari ketua umum yang menurunkan ini banyak pihak gitu ya semua pihak hampir memaksa saya turun saya pertama kali tanya ibu saya bu ini saatnya saya berhenti saatnya saya ingin PKB tidak pecah kalau saya terus kemungkinan pecah maka saya izin restui saya saya tidak mimpin PKB lagi apa jawaban ibu saya kamu jangan nanya saya kamu tanya kepada DPCmu apa benar mereka meminta kamu terus atau turun saya tanya kepada DPC DPC apakah kalian minta saya maju lagi terus atau tidak ternyata saya harus berterima kasih kepada para pembegal itu dengan adanya serangan para pembegal malah semuanya malah minta saya tetap bertahan dan solid baik terima kasih Gus Imin baik yang terakhir untuk para paneli silahkan mungkin closing statementnya tentang sosok Gus Imin ya Gus Imin ini sebenarnya kalau tadi bicara keluarga itu misalnya kita mengutamakan keluarga dalam politik dalam pekerjaannya tidak masalah mungkin ke depannya itu jangan sampai yang terjadi praktek hari ini aja ya ada seorang anak yang baru masuk partai tiga hari langsung jadi ketua umum nah itu mungkin tidak akan dilakukan ke depannya dan yang kedua untuk Cah Imin ini gak perlu takut takut sama siapa ya kan Cah Imin setelah 20 Oktober lebih kuat dari Jokowi kalau menurut saya itu aja baik wow kalau Bang Hinsad kenapa geleng-geleng Bang Hinsad gak saya ini mau nyampein yang pinggir jurang apa yang aman-aman aja sesuai hati nurani jujur silahkan ya kalau menurut saya sih ada saya gak tau itu disengaja atau tidak ya tapi mengambil Ma'ruf Amin sebagai Dewan Syuro PKB itu langkah jenius dan cerdas sih karena para pembegal ini kan selalu mengatakan bahwa Cah Imin ingin membubarkan Dewan Syuro mengkebiri Dewan Syuro dan lain-lain tapi ternyata begitu Kei Ma'ruf datang hadir sebagai Dewan Syuro justru Kei Ma'ruf yang membela Caimin gitu dan kelihatannya duet ini saya katakan itu striker handal yang bukan hanya 68 kursus kelihatannya karena Kei Ma'ruf kan pengennya lebih banyak lagi itu sebuah langkah jenius dan selama PKB dipimpin oleh orang yang jenius ini partai pasti gak akan pernah kecil jadi akan gede terus dan terbukti dari perolehannya selama dipimpin Gus Imin selalu meningkat ya naik terus silahkan Mbak Yusari sedikit saja penasaran sekali Gus Imin kalau bukan jadi politisi apa cita-cita Gus Imin kalau bukan jadi politisi ya kita kan sebetulnya darah kita ini darah guru ya semuanya di dunia pendidikan jadi mengakhiri masa tua tentu ya jadi guru yang baik dan ingin dikenal sebagai siapa di negara ini pada akhirnya juga pada generasi selanjutnya ingin dikenal sebagai siapa Gus Imin saya ingin dikenal sebagai orang yang ulet berjuang dan menjadi inspirasi dari anak-anak saya cucu-cucu saya tetangga-tetangga saya dan semua nanya minggir jerong boleh gak? apa? mau jadi ketua PBNU gak Gus? oke harapannya adalah semoga Gus Imin terus membawa keceriaan terutama dalam perpolitikan kita di Indonesia yang kedua adalah semoga lebih baik lagi Gus terakhir agak pinggir jerong Gus jangan segan untuk beroposisi lagi Gus insya Allah insya Allah tapi Bang Hensap masih penasaran mau jadi ketua PBNU gak tadi belum dijawab? jadi PKB dan PBNU itu dua organisasi yang sangat berbeda saya bersyukur PBNU ngebukin PKB selama pemilu sehingga saya ingin menyatakan bahwa PKB independen dari manapun termasuk dari PBNU karena itu ya saya tidak mungkin berkeinginan jadi ketua membeben wang saya PKB ayy 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 silahkan tiga dulu baik oke nah kalau dari Gus Imin sendiri apa mungkin closing statement untuk para pemirsa dan generasi muda yang saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap para politisi terhadap hukum kita dan Anda juga menjadi bagian dari penanggung jawab kepercayaan rakyat itu Gus Imin ya pertama jangan mudah salah paham terhadap politik karena politik itu antara kebaikan dan keburukan susah betul bisa susah betul dilihat karena itu bangun kepercayaan kepada orang-orang baik jangan pernah gara-gara politik Anda teman-teman kaum muda kemudian alergi karena di tengah kegelapan pasti ada titik harapan dan masa depan baik terima kasih terima kasih Gus Imin yang pasti semangat pantang menyerah semangat untuk terus menularkan teka-teka keberanian di setiap lini kehidupan dan juga menjadi bagian yang terbaik di pemerintahan menjalankan amanat rakyat ya Gus Imin kami menitipkan seluruh amanat-amanat rakyat semoga Indonesia semakin maju nanti ke depan di tengah koalisi-koalisi yang nanti akan kita saksikan sama-sama dan kita akan jalanin sama-sama pemerintahan selanjutnya terima kasih Gus Imin sudah berbagi bersama QNA dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk yang sudah menyiapkan baju saya pada malam hari ini sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya saya Yohana Margarita Undur Diri terima kasih atas kebersamaan Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah